Seorang pria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil diringkut Satres Krim Polaris Tanjab Tim karena nekat menyebar luaskan foto tanpa busada wanita yang direkamnya saat mandi. Pelaku menyebarkan rekaman video dengan mengirim ke WhatsApp teman-temannya. P38 tahun yang merupakan pelaku menyebar foto screenshot dan video yang diambil oleh Satres Krim Polaris Tanjab Timur. Krim Polaris Tanjab Timur adalah besokan yang lain menyebabkan. Kronologinya terjadi di merasakan Polaris Sabah Barat dan Kabupaten Tanjab Timur. Di mana pelaku melakukan pindahkan tak terpunjukkan oleh Polaris Satri Hati. Oleh karenanya, pelaku dengan sengaja mengambil video seorang wanita di usia 39 tahun, kesintai nanti dan tanpa berkumpusannya oleh menyebarkan ketenangan yang dimana. Jadi ketenangan yang didapatkan korban dan pelaku ini tinggal di kawasan bles yang selama. Antara kamar balik korban dengan tempat tinggal belakang akan jangka. Sehingga pelaku mengambil video secara diam-diam saat korban sedang mandi. Selain itu, pelaku juga sempat mengancam korban. Merasa dilecangkan, korban langsung melaporkan hal ini ke Polaris Tanjab Timur. Krimpun bergerak cepat melibat laporan tersebut dan berhasil merimpus pelaku. Pengandung nombor kesusilaan yang marah, pelaku yang kita amatkan saat ini dengan sengaja mengambil rekaman video atau foto terhadap salah satu wanita yang disinamati video. Tidak pantas dipertortankan kepada hal yang diperlukan dalam hati yang dapat berusaha. Khususnya kita mengertikan apa baik sepertahankan hal yang diperlukan dalam hati yang diperlukan. Korban yang diambil rekaman video atau foto yang disinamati mungkin bisa saja membalaskan rasa tidak sukanya. Ya, didistribusikan kepada orang lain, bahkan kepada korban sendiri. Nah, ini loh posisimu, fotomu ada denganmu. Ya, kira-kira buatannya yang marah-kira. Atas perbuatannya, pelaku dijarak dengan pasal bentuk informasi dan kelompok dikerjaan dengan jawaban sepuluh tahun penjaraan. Rana Adhira, Jek TV, Melaporkan.